Intro Kita kembali lagi di Siraman Kolbu Sejukkan hati Pasti dengan tema kita yang wah ini luar biasa Diamnya istri adalah misteri Kayak judul novel gitu Bu ya Silahkan pohsati lanjut Iya sebenarnya kalau istri diem juga gak baik-baik amat juga Gak sibuk ya Tidak boleh emosi atau marah dengan pasangan itu terlalu panjang Lebih dari tiga kali, tiga hari jangan Kalau bisa gak perlulah Kalau udah masalah musyawarahkan Kalaupun Allah menganjurkan kepada kita Belajar taat nih kita belajar taat Allah menganjurkan Maafkanlah mereka Jadi kita disuruh memaafkan pasangan kita Caranya adalah dengan musyawarah itu tadi Kita bertanya Kemudian kita harus lapang dada Belajar untuk lapang dada Keluarga ini kan mau kita jadikan nanti ketemu di akhirat Insya Allah nanti kalau bisa di surga Atas rahmat Allah Kan begitu ya Nah kita harus nih dibentuk Kalau memang pasangan ibu ini salah Nasihatin terus Karena pada waktu ibu memberikan nasihat Itulah yang dinilai oleh Allah Ta'ala Ibu memberikan nasihat Itulah yang dinilai oleh Allah Bukan suami yang Kembali baik Kembali baik itu bonus Bonus dari Allah Paham ya Jadi ibu memberikan nasihat pada suami Itulah yang dinilai oleh Allah Ta'ala Memberikan nasihatnya dengan sabar Memberikan nasihatnya dengan akidah yang baik Atau memberikan nasihatnya Eh Gitu ya Beda Kan beda ya Gak bisa seperti itu Malaikatnya ketawa nih Udah Ini Malaikat Rakep sama Atas juga mikir Ini yang mulai siapa ya ini ya Gitu Kan gitu ya Jadi Jadi harus difahami Kalau memang kita menginginkan keluarga kita itu Besok itu bersatu di surga Ya mulai di dunia inilah alatnya Di dunia ini alatnya Kalau ada pasangan kita yang salah Dinasehatin Bukan didiemin sih sebenarnya Boleh diem 5 menit aja lah 10 menit agak panjang Ya sudah setengah jam deh Habis itu jangan Kan gitu ya Jangan Tapi bilang Tapi saya rasa kayaknya ibu-ibu disini itu Jarang dari yang diem itu Jarang ya Bukan tidak ada Biasanya kalau udah bapaknya itu Pegang HP ini langsung direbut Ngapain Begitu Betul gak sih bu Sampai bapaknya itu Ngelok Apa namanya itu Di apa Di kunci Pakai password Biarin aja lah HP itu gak perlu di password ya Kayak HPnya Mas Bobby Gak pernah di password Pak Ustadz juga gak pernah Eh Masih password gak? Oh Saya umpetin aja Itu bah lebih-lebih Janganlah sering Mendiamkan pasangan kita Musyawarah Kalau ada masalah Serahkan sama Allah Ta'ala Mohon ampun kepada Allah Ta'ala Maafkanlah pasangan kita Didoakan agar dia diampuni oleh Allah Ta'ala Insya Allah mudah-mudahan kita bisa menjadi insan yang istiqamah Dan menjalankan syariat Islam Amin Amin Misterius Sosoknya misterius Tapi saya kasih sedikit Kisi-kisi Jadi Yang satu ini akan hadir Tengah-tengah kita itu Orangnya Nyentrik Enerjik Dan Unik Tapi misterius Siapakah dia? Ustadz Menawir Nacir Nacir Assalamualaikum Assalamualaikum Perdamaian 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 Banyak yang cinta Tapi perang makin Bingung Assalamualaikum Alhamdulillah Waalaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Kayaknya sahabat gak ketemu-ketemu ya Iya Setahun Duduk lu dong Duduk lu Insya Allah Temanya tuh Pak Ustadz Diamnya istri adalah misteri Pernah gak didiamin istri? Boleh saya senyum ya Saya senyum Ustadz Katanya denger-dengar Dua kali lebaran ya Diamin istri katanya Itu Bang Tauye Tiga kali lebaran gak pulang-pulang Lanjut deh Ustadz Ini sekarang nih Kemarin Ini sekarang dong Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Waalaikumsalam Warahmatullahi 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 Wa Salatu Wa Salamu Ala Rasul Allah Il Mustafa Allah Amma Ba'du Para pemirsa Di seluruh tanah air Yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu Dan mudah-mudahan Para pemirsa Dan juga yang ada di studio Insya Allah Semuanya pada kompak Ibadahnya Amin Amin Ya Rabbal Amin Ibarat orang kulun Mengatakan Ke cinera Pulangnya lewat cilatap Nenek-nenek Semuanya pada mantap Alhamdulillah Salawat serta salam Kita sampaikan kearibahan Junjungan kita Nabi Besar Muhammad Salallahu Alaihi Wasallam Semoga Para pemirsa Dan juga yang ada di studio Dan juga yang ada di rumah Yang sedang Melihat Kami-kami yang ada di sini ya Tahadus binimah Kepada para alim ulama Bila khusus guru kita Sedano Dan abang saya Abang Bobi Yang insya Allah Yang gan Alhamdulillah Berbicara tentang Diamnya istri Ibu 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 pernah diem gak? Pernah Biasanya kan kaum ibu Biasanya mangap Namanya kaum hau Hawa kan mangap Iya kan? Kalau Adam Diem Adam Makanya jangan sama-sama Mangap Nanti beran Iya kan? Lah iya Makanya Para sohabat mengatakan begini Sebagian para sohabat Jadi kalau istri Biasanya bisa diem di rumah Jangankan diem Suruh bikin kopi saja Kalau ada tamu Gak boleh keluar Tapi Allah menjelaskan kepada kita Begini Bok 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 Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ilal akhir ilal akhir ilal ayah Sadakallahul azim Alhamdulillah Pagi-pagi sudah dengar Al-Qur Berarti Al-Otab menjadi ibad Waqor Nabi Waqor Nabi Fibuyutikum Jadi WC-WC Atau wanita Adanya di rumah Nah ada penapsiran Bok Bo Kenal asma gak bu Asma Asma Alhamdulillahirrahmanirrahimu Ini mencetakkan bahwa Seorang perempuan itu Bukan hanya diam saja di rumah Bukan hanya diam saja di rumah Tapi boleh Kelu Dengan catatan Dengan catatan Dengan catat Keluarnya pakai jil Yang rapi Berkibar jil Anggun Anggun Dewa Asekilas Nambah Kisut Eh nambah kisutnya Pakai jil Yang kedua Jangan selalu bersolek Kayak orang jahiliah Tabar ruj Gak boleh bersolek Terus kemudian yang ketiga Ini syaratnya Jangan ngomongnya Berdesah-desah Asma Tuh Boleh Makanya Ada seorang wanita Kalau apa Di luaran boleh Dengan Memberikan kepada temannya Saudara kita Motivator Kan ada yang suka Kuliner ya Ibu-ibu kan Nah itu boleh Memberikan motivasi Bahwa ini dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam Berarti Jangan selalu Diem di rumah Nanti kalau kebayang Diem di rumah Jadi mister Nah kalau mister Bagiannya Ustadz Anu Insya Allah Mudah-mudahan Kesimpulannya Ketika kita mau Kemana-mana Harus izin Sama suami Karena surga ibu Ada di Suha Alhamdulillah Mudah-mudahan Itu saja Karena waktunya Yang sangat panjang Mudah-mudahan Esok bisa berjubah kembali Di lain kesempatan Wallahul Muafiq Suami Komunikasi saling melengkapi Karena Allah Amin Allahumma Selanjutnya Di sinaman kolbo Akan kehadiran narasumber Dia akan menceritakan Permasalahannya Saya akan ceritakan Sedikit saja Informasi tentang Narasumber kita Yang akan hadir Saat lagi Jadi narasumber kita ini Awalnya tahun 2015 Itu Ziarah Ibu-ibu ya Pulangnya Sakit Dan mulai kesurupan Dan bilang Bahwa dia Disuruh Wah Seperti apa cerita selanjutnya Saya yakin Ibu-ibu jamah Juga pemisah di rumah Pasti penasaran Pasti penasaran